Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Salatu wassalamu ala rasulillah Menyukur kehadirat Allah SWT Berkat rahmat dan indahnya Kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan kali ini Dan juga tetap melaksanakan ibadah dengan istiqomah Salamu ala rasul salam Semoga tercurah kepada jujurkan kita Nabi Muhammad SAW Serta keluarga, sahabat, hingga kepadanya kita Umatnya yang menantikan siapa Ya umul kiamah nanti Amin ya rabbal alamin Pemirsa psikologi podcast yang dirahmati Allah Oleh Allah SWT Tak terasa kita sudah ada di separuh kedua bulan Ramadan ini Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan juga kemudahan Dalam menghadapi dan juga melewati bulan Ramadan yang kesekian kalinya Semoga bulan Ramadan kali ini Amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT Dan puji syukur juga kepada Allah SWT Karena berkat rahmatnya lah kita bisa merasakan nikmat iman Nikmat Islam dan juga nikmat sehat sampai detik ini Oleh karena itu dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT Kita perlu mencukuri nikmat-nikmat tersebut Ketika nikmat iman dan juga nikmat Islam Kita bisa mencukurinya dengan istiqomah dalam beribadah Persisten juga dalam beribadah Terutama di bulan Ramadan ini Selain ibadah wajib yang kita laksanakan Kita juga bisa meningkatkan ibadah-ibadah sunnah Seperti sholat-sholat sunnah di bulan Ramadan ini Selain itu kita juga bisa meningkatkan Amal ibadah kita dengan Tadarus Al-Quran Dan juga Kita bisa meningkatkan Amal ibadah kita dengan bersedekah setiap harinya Semoga amal-amal ibadah kita Yang terus kita tunaikan di bulan Ramadan ini Menjadi berkah untuk kita semua Itu adalah salah satu cara Yang kita bisa lakukan Dalam menyukuri nikmat iman dan juga nikmat Islam Selain itu Kita juga bisa menyukuri nikmat sehat Dengan senantiasa menerapkan perilaku hidup sehat Karena Tanpa adanya nikmat sehat Nikmat iman dan nikmat Islam Tidak bisa maksimal Artinya Ketika kita dalam kondisi sakit Maka ibadah yang kita lakukan Segala macam ibadah yang kita lakukan Kurang sempurna rasanya Karena kita ada sakit Bahkan ketika kita sakit Allah memberikan keringanan bagi kita Tapi ibadahnya tidak maksimal Oleh karena itu Supaya kita terus memelihara kondisi sehat Kita bisa menerapkan pola hidup sehat Terutama selama bulan Ramadan ini Yang pertama Dalam pola hidup sehat adalah Tidak makan dan minum secara berlebihan Seperti yang Allah firmankan Pada surat Al-Arof Ayat 31 Wahai anak tujuh Adam Pakailah pakaianmu yang bagus Pada setiap masuk Makan dan minumlah Tetapi jangan berlebihan Sungguh Allah tidak menyukai Orang yang berlebih-lebihan Oleh karena itu Salah satu cara dalam meningkatkan Perlaku hidup sehat adalah Kita makan dan minum Dan tidak berlebihan Makan dan minum Termasuk perintah Allah ya Kalau misalnya berdasarkan ayat yang tadi Kita boleh makan Boleh minum Terserah Yang penting tidak makan yang haram Atau diharamkan oleh Allah Tetapi kita juga tidak boleh Makan dan minum secara berlebihan Nah pada puasa kali ini Atau pada bulan Ramadan Biasanya Banyak sekali jajanan-jajanan yang Tersebar gitu Di berbagai pelosok desa Di berbagai pelosok wilayah kita Berbagai jajanan yang Dijual sebagai Menu takjil biasanya Banyak sekali warna-warni Seperti es buah Kemudian ada juga Gorengan-gorengan Kemudian Makanan Atau minuman yang manis lainnya Hal itu bisa menggoda Mata kita gitu Untuk Membeli semuanya gitu Tetapi Seperti perintah Allah tadi Kita tidak boleh Makan dan minum yang berlebihan Bahkan ketika Berbuka puasa Nabi Muhammad itu Hanya berbuka dengan air putih Dan juga Kurma dalam jumlah yang ganjil Oleh karena itu Sebaik-baik contoh Sebaik-baik tahu ladan Adalah Nabi Muhammad S.A.W. Kita sebagai umatnya Kita perlu Menteladani Apa yang Nabi Muhammad Bukan Ketika berbuka Kita bisa Berbuka secukupnya gitu Hanya dengan air putih Dan kurma Nah kemudian Kita juga jangan Atau tidak Belanja berlebihan gitu Belanja takjil berlebihan gitu Kita belanja secukupnya saja Nah yang kedua Selain Makan dan minum yang tidak berlebihan Kita juga Bisa senantiasa Menerapkan Pola hidup sehat Dengan berolahraga ringan Meskipun puasa ini Kita tidak Makan dan minum Dalam jangka waktu yang cukup lama gitu Berolahraga tetap penting gitu Untuk menjaga Kesehatan kita gitu Tidak hanya Kita makan dan minum Yang tidak berlebihan Kita juga perlu Menjaga Pola hidup Dengan mempertahankan Aktivitas fisik Dalam kehidupan sehari-hari Misalnya Setelah Solat subuh Kita bisa Berjalan kaki Selama 30 menit Olahraga-olahraga ringan Yang bisa membantu kita Dalam meningkatkan kesehatan Nah Selain kita berolahraga Setelah sahur Misalnya tadi Jalan kaki Setelah solat subuh Kita juga Bisa berolahraga Pada waktu Sebelum dan sesudah Buka puasa gitu Anggapannya Ketika kita Berolahraga Sebelum puasa Kita Tidak jauh gitu Jaraknya Ketika kita mengalami Dehidrasi gitu Kita bisa langsung Berbuka Dan kemudian Kita bisa Solat maghrib Berjamaah Seperti itu Ada pun Pilihan lainnya Dalam Berolahraga Ketika puasa Itu bisa dilakukan Ketika sesudah Berbuka puasa gitu Anggapannya Kita sudah Mengisi perut kita Kemudian dijeda dulu Kemudian kita bisa Berolahraga ringan Seperti senam Ataupun Olahraga-olahraga lain Yang penting Tubuh kita Bergerak Dan juga Keluar keringatnya Seperti itu Jadi sekitar 15-30 menit Asalkan konsisten Setiap hari Itu bisa Membantu Menjaga Kondisi Kesehatan kita Selama Bulan Ramadan ini Oleh karena itu Tidak hanya Ibadah yang perlu Kita perhatikan Tetapi juga Bagaimana Hak kita terhadap Tubuh Hak kita terhadap Tubuh adalah Tubuh kita Berhak untuk istirahat Dan berhak juga Untuk dijaga Kesehatannya Karena itu Selain Kita meningkatkan Iman dan Takoh kepada Allah SWT Selama bulan Ramadan ini Kita juga perlu Senantiasa Menjaga kesehatan Dengan Menerapkan Pola hidup sehat Bisa juga Dengan memilih Dan memilah makanan Seperti mengurangi gorengan Kemudian mengurangi Mengurangi Konsumsi minuman-minuman dingin Sebagai minuman pertama Setelah berbuka Memang Minuman yang dingin Seperti es teh Maupun Es campur Sangat segar rasanya Ketika kita Berbuka Di tenggorokan Rasanya sangat Sangat segar Tetapi Patut diketahui Kalau misalnya Tubuh kita Selama berpuasa itu Tidak makan dan tidak minum Di dalam tubuh kita Dalam kondisi yang panas Sehingga Ketika dalam organ dalam kita Diberikan minumannya dingin Organ dalam tersebut Akan kaget Dan kemudian Akan memicu Penyakit-penyakit Seperti itu Karena itu Sebaik-baik contoh Jelas contoh Nabi Muhammad S.A.W. Berbuka Dengan air putih Ataupun kurma Selamat puasa Pemirsa Psikologi Podcast Semoga kita Bisa meningkatkan Iman kita Kepada Allah Sehingga menjadi Orang-orang yang bertakwa Dan juga kita Selalu senantiasa Menjaga kesehatan Selama bulan Ramadan Dan juga bulan-bulan lainnya Terima kasih Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh